Terima kasih Anda masih bersama Ainyus Gepri. Pemirsa, Panitia Pembangunan Musola Arrohman bersama pengurus DKM menggelar peletakan batu pertama pembangunan musola di perumahan Rici 3 Tanjung Riau, Sekupang, Kota Batam. Peletakan batu pertama dilakukan oleh anggota DPRD Provinsi Gepri, Haji Irwansyah. Tempat ibadah dengan bangunan permanen yang diharapkan warga perumahan Rici 3, Kelurahan Tanjung Riau, Sekupang kini terwujud. Dimulainya pembangunan musola ini ditandai dengan peletakan batu pertama Sabtu 1 Januari 2022 oleh anggota DPRD Provinsi Gepri, Haji Irwansyah yang juga sebagai Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan P3 Provinsi Gepri. Diikuti Wasek Wil P3 Gepri, Kristopan, Ketua Lembaga Adat Melayu Kecamatan Sekupang Datuk Tugijan Sarpan, Ketua RW, RT, DKM, serta tokoh masyarakat setempat. Anggota DPRD Kepri, Haji Irwansyah menjelaskan, pembangunan musola Ar-Rahman ini merupakan realisasi dari aspirasi warga perumahan Rici 3. Pembangunan musola ini ditargetkan selesai pada bulan April tahun 2022, sehingga bisa digunakan saat Ramadan nanti dan mampu menampung 200 lebih jamaah. Baru saja melaksanakan pelatakan batu pertama, dimulainya pembangunan musola Ar-Rahman Tumad Rici 3. Ini merupakan advokasi saya, karena pada saat saya reses di tahun 2021, menjelang Ramadan, ada warga yang ngomong kepada saya, kiranya bisa dibangunkan rumah ibadah, khususnya menghadapi bulan Ramadan dan puasa. Karena perumahan mereka, perumahan Rici, sudah lima tahun belum mempunyai rumah ibadah. Dan tempat di rumah ibadah. Akhirnya, pada bulan Ramadan tahun lalu, 2021, kita bangun ke musola sementara, musola Ar-Rahman. Dan mudah-mudahan, hari ini kita mulai pembangunannya. Dan mudah-mudahan, pembangunan ini bisa berjalan dengan lancar, sehingga nanti pada saat bulan susu Ramadan, sehingga api yang datang, sejadanya sudah bisa digunakan untuk mempunyai musola. Ketua DKM Musola Ar-Rahman mengharapkan, pembangunan musola ini bisa berjalan dengan baik. Pihaknya bersama warga mengucapkan terima kasih kepada Haji Irwansyah yang sudah membangun musola ini. Pembangunan musola dengan biaya awal 300 juta lebih ini, diharapkan bisa mempermudah warga muslim untuk beribadah dengan nyaman dan kusuk. Dari Batam, Acing Junaidi, AINews, melaporkan.